Nanti kita tambahin ini, yang mengejar, yang ngelibur kemarin. Tapi nggak bisa sekali itu. Di depan juga. Seharusnya kita sudah aritematikan. Karena kita harus kena libur, kita masih di instruksi perpindahan data. Kemarin kita sampai exchange, sekarang kita lanjutkan ke perintah berikutnya, yaitu LAHF atau LAF, dan SHAP. Ini perintah yang termasuk jarang dibandingkan perintah yang lainnya tadi. Instruksi fungsinya adalah untuk men-transfer data 8 bit paling kanan dari register flag ke register. dia bukan berubah, yang di-transfer seperti move kemarin. Tapi yang di-transfer adalah flag, flag registernya. ke-transfer adalah yang di-transfer. kemudian yang SHAP-nya itu, yang kalau tadi AH-nya berarti kan yang 8 bit paling kanan dari flag registernya. tersebut dari tersebut dari tersebut dari sign zero. kemudian beberapa teri atau borough ya. atau nanti pariti. yang 8 bit yang di-transfer lagi. kemudian kalau SHAP-nya men-transfer register AH ke apatipan kanan dari register flag. Dikembalikan seperti apa kemarin biasa dari apa dari register ke memori memori ke register. di-transfer register. satu ke register AH kemudian kedua dari AH-nya ke flag. itu fungsinya nanti ya. SHAP dan LAP. seperti yang kemarin ya. memindahkan ke memori dan memindahkan ke register. jadi memori-nya dihapus. kalau ini di flag-nya ya. flag-nya yang diambil. tindakan begini ya. setelah pasti dia bukan apa registernya sekadar. dan mengembalikan dari register ke dalam track register. yang juga dipergunakan untuk prosesor kemarin. artinya untuk mempercepat proses perhitungan. sebelum tidak sebebannya tidak dikembangkan 100% kemudian ke prosesor ke prosesor. ke prosesor ke dalam termaring. kemudian X-LAT. kalau sesingkatkan dari translate. jadi instruksi X-LAT adalah untuk mengubah isi dari register AL ke dalam bilangan yang tersimpan di dalam semua tabel memori. jadi X-LAT pertama adalah menambahkan atau memindahkan isi AL ke dalam S untuk menuju alamat memori di dalam setiap tabel. dan menyalin isi alamat ini ke AL ini adalah satu-satunya instruksi yang menambahkan sebuah bilangan 8 bit ke dalam bilangan 16. biasanya kalau penjumlahan atau pertindahan itu kan registernya harus sama. 8 sama 8, 16 sama 16, 32 sama 32, atau 64. ini dia becah menyalin isi dari AL ke 8 bit ke AX atau BX yang 16 bit. karena kalau AX-nya dekat AL dan AH 8 bit pertama. AL-nya itu low berarti dia yang less signifikannya bukan maksudnya 8 yang keling kanan. itu karena diisi ke 16 tentu dia yang 8 keling kanan tidak berubah. ini contohnya nanti untuk display 7-segment. untuk display 3-segment. sudah ke I.O. contohnya yang untuk party GCD ke 7-segment. isinya 1000 hekta data segmennya itu ditampak. kalau 1 atau 3 kali 10. AR-nya adalah 0 atau 5 disini. sampai disini kan dan disini sama heksa sama. terjemahkan dia menjadi 6 nanti 6 di heksa. contohnya. ini yang tabelnya. tabel adalah gb. db. db. kemudian memori sebaliknya ini loop. loop. tulis loop. ini yang untuk komunikasi dari luar dan ke dalam prosesor-prosesor. In dan out. dia ada opasinya untuk keluar. dan ke dalam dia ada port-nya nanti. masing-masingnya kalau dia keluar utamanya seperti ke layar ke printar ke keyboard ini alatannya keluar. kemudian kalau di dalam dari layar ke memori ada penghubungan ada register yang akan menanggung port dari ipod tersebut. ada tanda bentuknya adalah daftar bentuk dari instruksi in dan out untuk melakukan operasi output. dikatakan akumulator apa isi AL atau AX atau AX itu akumulator dia akan ditransfer hanya antara bentuk ICO dan alamatnya nanti ICO ini instruksi in kami transfer datang dari sebuah perangkat external dari luar ke dalam register AL AX atau output perintah output out transfer datang dari merahkan ke berarti dia masuk ke dalam AL berarti dari luar ke dalam di input output berarti dari dalam ke luar di input dari input AL AX ke perangkat ICO supaya dia terhubung kemudian ke AX di input atas contohnya ini port 8 in al port 8 bit in dari luar ke dalam port 8 bit ke dalam al port 0 0 0 0 0 0 kemudian kedapat adalah sebuah port O mulai dari 00 AX sampai 00 F kemudian X yang 16 dari 00 sampai F X di register kemudian dari DS ke AL isinya diisi dulu nanti alamat berapa ini jelas port 8 ini DS-nya diisi dulu untuk menunjukkan bahwa alamat ini sudah yang akan disimpan ke dalam alamat DS ke 6 ini kebalikannya kalau tadi dari luar ke dalam masuk ini dari dalam ke luar register ke port register 8 bit ke port 8 register 32 ke port 8 AL ke DS di mana DS-nya adalah address atau alamat dari port namun kita 7 output ke mana 8 bit AS 16 dan AS 33 ini langsung 7 port 8 ini nilainya disini ada dua bentuk peramatan per IO per IO in the power port port transport variabel variabel bisa berubah tetap tetap memungkinkan transfer data antara AL AS ke RS menggunakan alamat port dari ACO 0 sampai FF itu disebut pengalamatan port tetap mengikuti instruksi dari operasi port-nya sama seperti pengalamatan langsung instruksinya disimpan di dalam port jadi dia tidak tidak bisa diubah kalau ini kan read only memory tidak bisa dihapus kecuali kita hapus dengan ultraviolet hilang artisi sedangkan software lagi sedangkan RAM nanti dia bisa variabel nanti kalau yang variabel biasanya biar RAM yang port-nya sudah di dalam seperti bagian dari operating system di dalam ROM jadi BIOSnya istilah di dalam BIOS jadi dia read only memory atau ROM ini kata-kata read only memory kemudian alamat port jadi nanti untuk komunikasi itu ada tiga pertama adalah jalur alamatnya kemudian jalur datanya kemudian dari kontrol ada tiga ada jalur alamat kemudian jalur data apa yang mau kita input-uputkan sendiri jalurnya di waktu arsitektur sudah kita bahas nanti kita ulang lagi untuk input-uput jadi kalau ketiganya itu tidak ada input-uput tidak terjadi namanya for alamat sudah ada for data tidak datanya apa yang mau dikirim I.O nya for data ada alamat tidak ada kemana mau dikirim dua-duanya ada for alamat ada for data apa jalur alamat ada jalur data ada satu lagi adalah kontrol kontrolnya itu yang penulis nanti apakah dia membaca atau menulis kalau membaca berarti dia dari luar ke dalam in kalau dia mengulis nanti right berarti dia dari luar ke luar ke mana apitar kah ke artis kah ke dalam kan kalau input keyboard kah atau dari kalahkan lain untuk contohnya dalam alamat ini akan beresekusi dapat dari alamat untuk 4 6 alamat muncul sebagai 0 0 untuk 6A untuk 6A untuk alamat A0 sampai A5, ini 15 berarti 0 ya, ke-16, ini alamatnya ya, satu alamat, tapi baru jalur datanya. Ini beberapa contoh. Untuk prosesor Intel yang akan mencadangkan 16 port input-output dari FF0 sampai FF. Berbedanya ini, 0 sampai FF itu 16. FF ke-15 ya, 0-nya diturunkan. Dipakai ini, ini digunakan untuk komponen perantara. Dipakai semua, ini dicadangkan. Setelah kita membutuhkan kunstur keperluan lain nanti. Ada 16 port, dari 0 sampai FF. Ini sudah dipakai atau ditunjukkan untuk karsap. Itu yang tetap. Kemudian penelamatan yang tidak belum tadi. Port variable, ada dua tadi. Fixed atau tetap, ada dua variable. Memungkinkan transfer data untuk alamat port di 16 B. Ini disebut pengelamatan port variable, karena bila port, I.O. disimpan di dalam register, Dx. Ini dia variable. Ini jelas, port 8. Alamatnya di sini. Jadi, keluarnya dari AL ke I.O. yang ditunjuk oleh alamat Dx. Itu dia variable. Jadi nanti kalau operasi O ini dibooting lagi, dia akan bisa berubah. Sehingga dapat diubah atau berperiasi setelah plus. Alamatnya yang variable ditunjukkan di dalam register, Dx. Data. Alamat port I.O. 16 WIB muncul, di alamat muspin dari Arnold sama yang tadi. Yang fix tadi. Ini yang fix. Dan ini beberapa I.O. Contohnya ruang I.O. untuk bahasa Aisyah. Di sana ke ini ya. Yang berada di alamat 0-3FF. Aisyah. Kemudian VCI. Lalu 0-3. Sama. Monitoring. Hingga pabriknya menggambarkan eksekusi atau pelaksanaan instruksi dari Org 19 WIB ke Aisyah. Aisyah adalah port variable tadi. Yang dipangkat isi Aisyah ke port I.O. 19. Aisyah. Aisyah ke port. Aisyah ke port. Alamatnya nanti ya. Atres, atres variable. Dia juga bilang port itu sebagai 0099 Aisyah. 16 ya. Yang kedua bus-nya ya. Bahkan bahwa sebagai bus-nya alamat. Di perdafannya. Katanya malah ya. Kemudian yang ketiganya Ada jalur Mata Kemudian jalur alamat Alamat itu baru datang Kontrol sinyal I O W C Input output write control Kontrol tulis Input output Itu List Untuk membacanya I O R C I O read control Kemudian tanda di atas ini Berarti dia active low Untuk sinyal I O read Atau I O write Adalah nol Baru dia akan Menjadi komunikasi input output Apakah keluar atau ke dalam Kita Sudah dapat sinyal Nol dari I O write Untuk keluar I O readnya untuk ke dalam In Selamat menikmati